Terima kasih telah menonton! Ini saat ini muridku ada 55, dengan kapasitas 75 yang ada di MES. Dan aku punya MES juga itu. Ada MES-nya juga di situ ya? Tapi Mas Donny terjun langsung untuk melatih di sana? Ya, aku sempetin, karena aku aktivitas, aku kerja di disperindak sini, aku sempetin satu bulan pasti pulang untuk menengok anak-anak ya? Dan ikut terjun langsung untuk memberikan pelatihan. Kenapa waktu itu memilih untuk di Tangerang aja, padahal di sana ada akademi gitu, di mana Mas Donny juga bisa melatih anak-anak yang Mas Donny tentu sukai juga kan? Kebetulan kan istriku kerja di Pemda Kota Tangerang sini mbak, kan juga selepas aku married, gak mungkin dong aku hidup pisah. Makanya itu di situ juga ada pilihan yang harus aku ambil. Aku stay di sana, tapi jauh dengan istri. Akhirnya aku memutuskan untuk meninggalkan salah tiga, dan aku ambil. Kebetulan aku dapat tawaran kerja di disperindak aksel ini, aku ambil. Dengan kompensasi, aku setiap bulan harus pulang ke salah tiga, nengok sekolah sepak bola. Manengok sekolah sepak bola di salah tiga ya. Lalu tadi kita sempat ngobrol juga soal lingkungan yang memberikan dukungan penuh nih. Dari pembicaraan kita, semua pilihan-pilihan yang diambil oleh Mas Donny ini, semuanya balik-balik lagi ke dukungan lingkungan itu sendiri ya begitu. Seberapa penting menurut Mas Donny dukungan dari keluarga? Ya lingkungan sebuat aku, lebih terlebih lingkungan kecil, yaitu keluarga kita sendiri mak ya. Ini memberikan support yang bagus, yang istilahnya menguatkan aku untuk mengakhiri di sisa akhir karirku ini, sampai aku dapat pekerjaan di disperindak ini juga. Jujur, enggak lepas dari support dari istri dan keluarga besarku. Karena dari situ aku dimotivasi, oh kamu bisa berkipun dengan dunia baru, yang boleh dibilang dunia kantoran kan jauh dengan dunia yang biasa kita jalani di lapangan, tapi dengan dukungan dari lingkungan, dari keluarga, aku akhirnya bisa mendapatkan, mendapatkan boleh dibilang kenyamanan itu gitu loh. Kalau selain keluarga nih, pasti ada lingkungan sekitar juga, mungkin lingkungan rumah atau teman-teman begitu. Lalu, pernah enggak berada dalam sebuah keadaan di mana lingkungan itu juga memberikan support gitu untuk Mas Donny? Ya, kebetulan juga teman-teman yang ada di, apa namanya, kebetulan di Jakarta sama Tangerang ini mbak ya, aku juga bergabung di Star Bowl. Ini teman-teman ini juga memberikan dukungan. Kadang-kadang, wah ini yang udah jadi pegawai, kadang-kadang memotivasi aku juga mbak. Di saat teman-teman bergabung, kadang kita reoni, boleh dibilang tiap seminggu tiga kali itu, ada motivasi dari teman-teman, kebetulan mantan-mantan pemain bola itu juga, yang memuatkan aku juga. Terlebih dari senior-senior, yang ada di Tangerang, dan notabene mantan pemain bola juga, sekarang udah pada kerja di dinas masing-masing, memberikan motivasi aku. Bisa kok, apa yang kita dapat di, boleh dibilang, pemerintah daerah, bisa kok kita buat hidup, bisa kok untuk buat keluarga. Berarti memilih lingkungan itu adalah salah satu faktor yang penting dalam karir seorang pesepak bola, pastinya mbak. Lalu apa, sarannya untuk para pesepak bola, pesepak bola muda, yang mungkin sekarang masih berada di dalam puncak karirnya, karena lingkungan, seperti yang tadi Mas Doni bilang, membantu Mas Doni untuk menentukan banyak sekali pilihan-pilihan hidup. Yang pasti kan, saran buat main-main muda juga, sekarang kan kita harus pintar-pintar memilih, kita harus bergaulnya juga. Karena di saat, oke lah, kita di, apa namanya, kita di puncak performanya, kita boleh dibilang, apa aja ada, tapi kita harus selalu ingat, di sekitar kita, lingkungan yang bisa memberikan kita kenyamanan juga, lingkungan yang bisa memberikan kita motivasi positif, itu yang harus kita harus pilih. jangan, ya banyaklah lingkungan-lingkungan yang memberikannya negatif juga ke teman-teman sendiri, tapi yang pasti, saya harapkan juga, untuk pesepak bola muda yang ada saat ini, harus pintar-pintar memilih, dengan siapa ada di lingkungan mana, terlebih dengan keluarga, keluarga kecil, lingkungan kecil, itu yang penting buat kita menentukan ke depan masa depan kita. Mas Doni, Mas Doni kan sudah merasakan, banyak sekali keuntungan yang didapat, karena memilih lingkungan yang baik begitu, lalu apa nih next step-nya, apa target ke depannya? itu tadi, aku pengen bikin sekolah bola di Tangerang mbak ya. Sekolah bola di Tangerang? Sekolah bola di Tangerang, berikan tidak menyebarkan ke bibit-bibit muda yang ternyata semangat sekali untuk bermain bola begitu ya. Makanya yang pasti ya tertentu langsung, kebetulan kan aku domisi di Tangerang ini, begitu juga kurniawan, cuman kurniawan kan dia sibuk juga mbak, karena dia tinggal di Malaysia, dan dia tidak bisa tiap hari terlalu sering, cuman tetap kita bergantian untuk melatih anak-anak yang ingin bermain bola ya? Iya, pastinya itu mbak. Oke, kalau gitu semoga cepat-cepat terrealisasi mimpinya untuk membuka sekolah bola di Tangerang, dan terima kasih juga Mas Gendut Doni atas waktunya telah menemani saya di sini, dan membagikan pengalamannya, dan kita tiba di penghujung acara, terima kasih atas perhatian Anda, saya Mariana Keh, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!